Liga 1 kerap belunder, persita evaluasi keeper, jelang lawan persikabu Pelati keeper persita Tanggerang, Mukti Ali Raja mengatakan sudah melakukan evaluasi terhadap pemainnya Hal itu dikarenakan belum konsistennya 3 penjaga gawang tim pendekar Cisadane Sepanjang gelaran Liga 1 2021 Pada laga terakhir, persita melawan Persiraja Banda Aceh, Dika Bayangkara yang turun sebagai starter melakukan kesalahan dan berujung pada gol cepat untuk tim lawan Sebelumnya, dua keeper lain, Tri Hamdani dan Rahmanuddin juga melakukan blunder di seri pertama Liga 1 Iya betul, kemarin gol Persiraja memang ada miskomunikasi antar keeper dan back Saya sudah evaluasi Dika dan sudah kami perbaiki, kata Mukti Ali Raja Sekarang kami fokus untuk match berikutnya lawan persikabu Mukti Ali Raja menambahkan Dari 7 laga Liga 1 2021, persita sudah kebobolan 9 kali Tim asuhan Widodo Cahyono Putro hanya sekali melewati satu pertandingan tanpa kebobolan Yakni saat melawan persiala lamongan Untuk itu Mukti Ali Raja meminta pendukung Persita untuk tetap mendukung pemain Dia juga meminta maaf apabila penampilan para penjaga gawang belum memuaskan dan tetap mencari solusi terbaik Percaya dan yakin kami semua di tim berharap kemenangan di setiap match Sama dengan harapan semua supporter Tapi kadang-kadang hasil tidak sesuai harapan Mohon maaf, maka dari itu kami tetap butuh dukungan doa dari supporter Agar kami bisa melewati seri 2 dengan hasil yang terbaik Ujar Mukti Ali Raja Persita akan melawan Tira Persikabo dalam lanjutan Liga 1 2021 seri kedua pada 22 Oktober nanti Persita harus waspada karena tim melawan dalam kondisi terbaik Usai membantai Borneo FC dengan skor 3-0 Terima kasih dan sampai jumpa Sebelum kalian nge-share video ini, gue ingatkan kembali Support selalu channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan share Agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola nasional